assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back my youtube channel jumpa lagi dengan aku ya teman-teman nice to meet you nah sekarang ini hari yang cerah aku mau buat sarapan dulu teman-teman ya nah ini aku mau buat udang-udang ditepungin teman-temannya nah jadi ini bahannya harus selalu ada di rumah yaitu tepung terigu dan juga tepung tapioca ya teman-teman nah jadi sini aku menggunakan tiga sendok tepung terigu dan satu sendok tepung tapioca nah ini wajib teman-teman ya di rumah aku wajib ada karena anak-anak tuh suka banget dengan tempe tep di tepungin tahu di tepungin udang ikan teri nah jadi itu aku selalu menyiapkan ya teman-temannya nah lagi pula itu lebih hemat teman-temannya daripada aku menggunakan sajiku nah nanti ini aku campur dengan air nah kita kentalin gitu teman-temannya kentalin tapi agak sedikit di apa namanya tuh dicampur air gitu lagi ya nah terus itu disini aku kasih halawak aku kasih garam nah terus kalau mau yang menggunakan ketumbar bubuk juga boleh nah terus disini aku langsung masukin udangnya teman-temannya ini udang yang sudah aku kupas ini yang stok di kulkas ya teman-temannya waktu hari Jumat lalu itu aku belanja di pasar Jumat nah lanjut sambil menggoreng udang udang teman-temannya ini aku ngiris-ngiris bawang merah dulu kemudian aku juga iris bawang putih terus aku juga potong-potong lombok ya berapa biji terus juga aku ngiris-ngiris tomat karena aku mau buat tumisan sayur pakis atau sayur paku teman-temannya nah kalau di waktu aku tinggal di selalu situ teman-temannya nah sayur pakis itu enak sekali kalau dicampur dengan bunga papaya teman-temannya terus itu ditumis pakai pedas kalau pakai lombok yang banyak yang pedas di situ mantep enak teman nah alhamdulillah ini sambil menggoreng teman-temannya menggoreng udangnya lanjut aku langsung mau numis sayur pakisnya ya pertama tentunya minyak dulu teman-temannya secukupnya aja masukin bawang merah bawang putihnya nah masih agak layu sudah harum teman-temannya nah ini kita tunggu dulu sampai layu nah sambil angkat udangnya udah matang lanjut kita akan memasukkan sayurannya nah teman-temannya hari ini tuh di rumahku ada pengajiannya nah jadi ini aku buat sarapan dulu nanti lanjut aku mau buat rujak aja kan hari ini tuh panas terik teman-temannya buat rujak bahannya itu ya ada mangga ada pepaya ada nenas dan ada timun lanjut itu nanti menunya untuk minumannya aku dibantu sama anak bujangku teman-temannya buat capucino sincau nah tapi nanti aku enggak nge-record teman-temannya karena berhubung sibuk sekali untuk persiapan pengajian siang sampai sore hari teman-temannya nah Alhamdulillah ini sudah masak dan siap disantap lanjut teman-temannya nah ini di sore harinya karena di siang itu kan kita haji dulu terus ada nasihat-nasihat dulu dari morobinya nah ini waktunya makan so teman-teman ya Alhamdulillah lanjut nah setelah teman-teman pulang semua nah ini tuh diposisikan kembali teman-temannya sofa bednya tadi tuh kan aku taruh di ujung semua nah jadi aku balikin lagi bongkar-bongkar lagi Alhamdulillah tadi tuh rame teman-teman ya pengajiannya tadi nah ini sudah sudah mau malam nah jadi aku sempatin teman-temannya ngerapiin semua yang berantakan iya aku menyapa teman-teman di rumah sekarang lagi ngapain teman-teman semua semoga ada yang sama-sama aku ya lagi benar-benar rumah beres-beres rumah ngerapiin yang berantakan ya begitulah ibu gurma tangga teman-teman ya pekerjaannya itu super duper banyak ya nah kalau bukan kita yang berhenti dulu untuk sementara ya pasti ini nggak akan ada habis-habisnya entah pakaian yang mau disetrika pakaian yang mau dilipat pakaian yang mau dicuci terus pakaian yang mau diangkat belum lagi pakaian yang mau diatur dalam lemari ya banyak teman-temannya belum lagi mainan anak mungkin belum lagi menyapunya belum masaknya nah ketika kita buat sarapan pagi teman-temannya pasti itu terpikir sebentar siang lauk yang pas apalagi ya nah nanti setelah masak siang pasti kita berpikir lagi sebentar malam lauknya apa ya yang enak ya gitu untuk keluarga kita ya itu berulang setiap hari teman-temannya tapi alhamdulillah barakallah ya buat teman-teman benar-benar di rumah karena itu semua adalah nilainya pahala jika kita ikhlas karena Allah Allah akan memberikan ganti yang lebih baik lagi teman-temannya entah berupa itu kebahagiaan dalam keluarga kita terus anak kita yang tumbuh sehat cerdas suami kita yang semakin sole semakin apa namanya mencurahkan perhatiannya untuk kita dan keluarga kita itu alhamdulillah sekali teman-temannya nah lanjut ini aku beres-beres bersihin kompor ngelap-lap apa namanya nih di sekitar kompor terus juga beres-beresin perkakas yang habis digunakan pengajian tadi sore teman-temannya nah jadi ini lanjut kegiatan aku itu dari pagi siang sore malam hingga pagi hari lagi ya semoga kita semua selalu mendapatkan keberkahan dan lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala teman-temannya dan kita selalu diberikan kelapangan teman-temannya kehilasan dalam berbakti dalam taat dalam rumah tangga kita semoga ke depannya dan semoga hari-hari berikutnya itu menjadi hari-hari yang selalu terbaik teman-temannya lebih baik dari hari yang kemarin-kemarin dan itulah sebaik-baiknya ya mungkin dari aku cukup sekian teman-temannya dan aku mengucapin untuk teman-teman yang baru ketemu dengan channel aku aku ucapkan selamat datang salam kenal jangan lupa ya untuk subscribe like dan komen dan share juga kegiatan aku teman-temannya sehingga aku tambah semangat untuk membuat video selanjutnya Alhamdulillah semoga teman-teman suka ya dengan video aku dan teman-teman bisa terhibur apabila ada yang baik silakan dia manfaatnya dan apabila ada yang tidak baik silakan aku di komen teman-temannya supaya ke depannya aku bisa menjadi lebih baik lagi nah ini masih bersih-bersih teman-teman ya nah nanti aku stopkan dulu videonya jadi ketika aku cipir aku gak nge-record teman-temannya nah sampai jumpa lagi next video teman-temannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax